Intro Pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB di salah satu sisi dinilai akan sangat menguntungkan khususnya bagi siswa yang berada dekat dengan zonasi sekolah Namun di sisi lain pelaksanaan sistem zonasi di lapangan faktanya masih menimbulkan sejumlah persoalan Salah satunya tak sedikit dari orang tua siswa yang harus menghadapi sejumlah kendala administrasi Oktober Senin kemarin dari pagi ya Teman ternyata kita kan pagi harus bikin surat kesehatan dulu balik lagi ke puskesmas udah gitu balik lagi dapat antrian nomor 200 di jam setengah 9 264 tapi ternyata pada jam 3 sore itu udah gak bisa lanjut lapor lagi besok jadi cuma dikasih data aja nomor token ngambilnya hari ini katanya ternyata bermasalah juga di KK jam 8 pagi saya sudah datang di sekolahan ngambil nomor urut saya dapat 239 setelah saya tunggu pengantrian saya sampai jam 4 jam 5 sore baru dapat panggilan setelah saya daftar ternyata ada masalah-masalah KK KK ini mesti harus di online ternyata pendaftaran sekarang beda dengan pendaftaran zaman era kemarin ini agak ribet agak ribet sekali nih petugas pelayanan PPDB online DKI Jakarta Redi Ferryanto mencatat hampir sebagian besar orang tua siswa menghadapi kendala administrasi yang untuk yang 3 hari jalur zonasi ini sekitar 500an diantara itu 80% adalah NIC dan nomor KK yang selebihnya yang 20% itu campuran seperti tadi saya bilang ada lupa password terus salah input nilai salah pemilihan jalur Om Busman menilai maraknya permasalahan tersebut akibat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah khususnya terkait teknis pendaftaran sistem zonasi ini dengan waktu 6 bulan sebetulnya cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan minimnya sosialisasi kepada masyarakat masyarakat banyak yang tidak memahami bagaimana cara mendaftar yang benar Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menduga kekisruhan dalam pelaksanaan zonasi justru akibat ketidaksiapan pemerintah daerah Minta penetapannya, ada problem apa sudah kita lakukan BIMTEK tapi ya itu keengganan karena mereka ya itu tadi kan ada yang masih capek-capek ngitung-ngitung gitu mereka tidak merasa bahwa kita justru kalau kita diam saja kita menghalangi hak khususnya anak-anak yang tidak mampu Banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah terkait pelaksanaan PPDB 2019 mendorong dilakukannya perubahan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 menjadi Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Dimana pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 disebutkan jika jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah Jalur prestasi paling banyak 5% di luar zonasi daya tampung sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% dari daya tampung sekolah Hal itu diubah dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2019 dimana dengan zonasi sebesar 80% dari daya tampung sekolah untuk menghapus kultus sekolah favorit Hanya sekarang koreksi yang dilakukan adalah menambah kesempatan bagi anak-anak berprestasi lebih 10, bukan 10%, 200% lagi yang dari 5% jatahnya sekarang menjadi 15% Artinya disini tetap mengkultuskan adanya sekolah-sekolah yang dianggap favorit tadi Untuk menilai sukses tidaknya penerapan sistem zonasi tentu membutuhkan waktu panjang Semua pihak tentu belum bisa memetik hasilnya hanya dalam 1 atau 2 tahun pelaksanaannya Sebab penerapan sistem zonasi harus didukung oleh kondisi sekolah yang berkualitas fasilitas pendidikan lengkap serta kualitas guru yang mumpuni Sayangnya hingga saat ini penerapan sistem zonasi dinilai belum sebanding dengan kesiapan baik dari sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada Tujuan ini adalah tujuan jangka panjang yang akan kita rasakan mungkin nanti paling cepat 5 tahun atau 10 tahun ke depan Jadi perlu waktu yang lama, long term sehingga supaya tidak berubah ini kita naikkan ke dalam PP dan ini sedang kita perjuangkan di tahun ini Pendidikan seringkali menjadi perhatian utama dalam setiap sistem pemerintahan Tak heran jika perubahan sistem pendidikan menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap pergantian kepemimpinan Namun yang perlu diingat bahwa sistem pendidikan bukanlah ajang uji coba ataupun adu konsep Sebab mencerdaskan bangsa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak bisa dilakukan setengah-setengah Jangan sampai tujuan menciptakan pendidikan berkeadilan justru mengatibatkan merosotnya kualitas pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!